Hai 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 semuanya dengan ucang story di sini kali ini Ujizang mau unboxing satu barang lagi seperti biasa Ujizang belinya adalah di Tokopedia jadi Ujizang di waktu Indonesia belanja itu itu ya biasa sih iseng-iseng nyari-nyari barang kayak gitu ya mungkin ada barang yang cocok atau apa itu dan betulan Ujizang ngecek ada lotion hehehe hasilin kalau nggak salah ya namanya itu fastlin jadi Ujizang cari aja iseng-iseng jadi Ujizang cari dan harganya memang murah sih karena kenapa bisa berharga yang murah juga ada cashback-nya karena cashback-nya itu bisa diganti untuk yang lain nama Ujizang sering banget belajar salah satunya adalah Ujizang ya mungkin bisa dibilang usaha dikit-kecil-kecilan kayak ya Jadi kalau ada orang misalnya beli pulsa itu ke Ujizang nanti Ujizang akan pakai si apa pembelianya itu di Tokopedia dan beli Tokpedia itu harganya lebih murah dan cashback tadi bisa digunakan untuk beli yang di Tokpedia atau beli pulsa tadi artinya misalnya di contohnya kayak gini misalnya beli pulsa itu sekitar 10.000 Ujizang tadi misal dapat cashback-nya 3.000 otomatis Ujizang tinggal bayar 7.000 kan kayaknya lagi misalnya nih Ujizang ada yang mau beli pulsa ke Ujizang sekitar 10.000 nah 10.000 kan Ujizang pas belanja tadi itu pasti belanja yang dibutuhin saja ya jangan yang diinginkan dan dibutuhin saja nah misalnya dapat cashback sekitar 3.000 nah ketika Ujizang bayar pulsa tadi Ujizang cukup bayar sekitar 7.000 jadi 3.000 nya tadi dari cashback tadi otomatis menurut Ujizang itu yang untung banget buat Ujizang ya bisa masuk ke OVO bisa masuk untuk kalau Ujizang beli keperluan lain bisa digunakan dari OVO tersebut makanya Ujizang ya biasanya sih untuk dua bulan terakhir ini mereka selalu beli di waktu Indonesia barat eh waktu Indonesia belanja itu kepedia jangan lupa nah ini adalah satu barang lagi Ujizang belinya apa aja di sini Ujizang beli yang Vaseline Nivea yang 100 milian dan juga buat ketek ya udah kenapa Ujizang beli itu karena biasanya kalau di kontrolan lebih hemat sih kalau menurut Ujizang oke kita buka dulu ya seperti biasa untuk Tokopedia silahkan endorse aku ya karena sering banget kayaknya isinya di ini isinya Tokopedia mulu ya jadi kalau belanja apa-apa di Tokopedia apalagi belum ini belum dihitung untuk yang pembelian masker ya jadi kebetulan Ujizang juga sering beli masker di Tokopedia itu banyak banget cuma Ujizang nggak pernah unboxing biasanya langsung dikirim ke rumah kakak di sana dan banyak banget untuk pembeliannya itu oke Ujizang beli apa aja udah cukup rapi ya Ujizang cukup rapi untuk dalemnya ini tau nggak ini Ujizang belinya di Tokopedia tapi dalemnya apa Shopee ini bener-bener yang ini kalau nggak percaya bentar ya Pak Ujizang luar di luar satu ini ada yang kecil ini biasanya Ujizang beli pakai buat kayak penakan juga suruh pakai ini ini juga nah untuk yang ini sebenernya Ujizang salah nih sebenernya beli cuma satu cuma nggak tau masuknya jadi dua oke bentar liatin ya Shopee nomor satu tempat belanja oleh si Indonesia ini parah banget Ujizang belinya dari Tokopedia tapi ininya punyanya Shopee parah 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 tapi emang kebetulan di toko online ini Ujizang baru pertama sih untuk yang beli di sini ini harganya berapa banget untuk yang ini kalau nggak salah ini harganya sekitar 40-an satunya ya satunya karena biasanya kalau kalian beli di Ujizang bisa lihat di Carver kayak gitu di Ujizang itu harganya 60-70 ke atas dan Ujizang kalau bayar segitu mahal banget ya Ujizang beli di online ini lebih murah ya sekitar 40-an kalau nggak salah ini beli dua nggak sengaja ini nggak sengaja karena Ujizang awalnya cuma beli satu rencana tapi dapet dua ya ini selain Ujizang pakai karena nyaman aja sih mungkin Ujizang semoga terus semenjak pas di Jepang pulang dari Jepang itu yang udah lama sih ya cuma karena mungkin di Jepang itu dulu sering pakai lotion karena di sana kan panas banget ya kalau misalnya Ujizang nggak pakai itu gatel tangannya nggak tahu kenapa Ujizang pakai nah ketika di Indonesia pun ya kurang lebih mungkin kebawah kali ya jadi disini pun Ujizang kalau untuk habis mandi atau apa bisa pakai ini soalnya biar ya mungkin karena kebayang waktu di Jepang tadi nggak tahu juga ya ya ini juga sama ini karena Ujizang pengen nyoba aja sih kalau yang ini biasa sih kalau Ujizang ini biasanya pakai ini dulu kalau udah agak habis gitu setengahnya yang ini dimasukin lagi karena ini nggak tahu enak kan ini tinggal dipak terus selanjutnya adalah yang ini untuk yang Ujizang sebenarnya untuk beli yang kayak gini nggak ada patukan sih untuk merk apa-merk apa karena sebelumnya pun pakai yang reksona ini ya reksona eh nggak ada masalah sebesar apapun ini selalu untuk beli apapun ya reksona yang pasti kalau habis mandi biasanya pakai ini kalau biasanya itu keluar rumah tapi kalau di dalam bisa Ujizang jarang pakai ini paling mungkin bedak doang karena kalau di rumah ini kan agak lengket sedikit ya kayak gitu jadi Ujizang nggak begitu pakai untuk yang ini Ujizang pengen nyoba saja karena untuk daft ini dulu samus ya ngomongin di Jepang lagi ya di daft itu dulu Ujizang beli kayak produk mandi kayak gitu daft misalnya kayak apa namanya untuk sabun kayak gitu pakainya daft cuci muka juga pakai daft mungkin kalau di sana harganya di daft itu di Jepang harganya sekitar 100yen ya mungkin cukup murah kali ya jadi makanya Ujizang belinya daft dan kebanyakan daft kebetulan cocok juga dipilih ya oke paling itu sih informasi Ujizang tergait dengan beli di Tokopedia untuk barang-barang tadi plosion ini di WIB dan juga salah beli yang ini ya oke semoga informasi bermanfaat by the way informasi lagi jika kalian mau belanja di Tokopedia silahkan belanja di tanggal 25-31 kalau nggak salah ya itu ada waktu Indonesia belanja dari Tokopedia itu biasanya banyak cashback ataupun ongkir-ongkir yang gratis ya gratis yang ini gratis ya kalau misalnya bayar ongkir kadang agak sayang juga ya untuk 5.000-6.000 meskipun segitu tapi kalau misalnya butuh barangnya silahkan beli kalau tidak atau hanya dari ingin jangan beli oke informasinya segitu saja dari Ujizang semoga bermanfaat minasamu saya Niko bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati